Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lengkap karena saya selalu konsisten Dengan 10 kartu saya Aduh 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 Oke Jadi disini yang pertama ada Six of pentacles Kedua ada Three of pentacles Yang ketiga ada Seven of Swords Yang keempat ada The Devil Yang kelima ada Two of Swords Yang keenam ada Queen of Swords Yang ketujuh ada Queen of Pentacles Yang ke delapan ada Two of Wands Yang kesembilan ada Ace of Swords Yang kesepuluh ada Queen of Cups Kemudian Bottom of the decknya Dark Knight of Wands Peace case Mungkin dia merasa Ada ketidakadilan Disini ya Mengenai sikap Kamu terhadap dia Karena di Four of pentacles Dia merasa Kamu kurang Care Sama dia Kurang care Kurang peduli Mengenai keuangan Kamu kurang Memberi Begitu Kemudian Three of Pentacles Mungkin ada Cinta segitiga Kamu Atau dia yang Mengadakan Orang ketiga Ya Saya melihat disini Dia merasa Dia sudah Dimanipulasi Ya Ya Karena ada Seven of Swords Ya Kemudian Di The Devil Ya Sepertinya ini Hubungan toxic Hubungan yang Sudah harus Diambil jarak Gitu Ya Karena sudah Toxic Karena Salah satu Pihak mengadakan Orang ketiga Ya Lalu Ya Di Two of Swords Ada kebingungan disini Ya Jadi Kalian ini Masih bingung ya Kalian mau kembali Ya Dia masih bingung Untuk melepas Ya Tapi untuk kembali Kayaknya No ya Karena dia Tidak mau berada di Dia tidak mau Dermanipulasi terus Dia tidak mau Berada di Hubungan yang Toxic Beberapa saja Kalian Ya Atau ini Vice versa Ya Dan ini Belum ada Keputusan Pasti Ya Karena kalian masih Bingung Entah ada apa Kalau kita masuk ke Queen of Swords Sebenarnya disini Karena anak Kalian masih bertahan Karena anak Dan kalian masih Pasra gitu Ya Dia masih Bertahan karena anak Ya Sekarang ini Dia masih Belum Mau Fokus ke yang lain Dulu Dia masih Fokus kepada Keuangannya Dan ketika Keuangannya Sudah mantap Ya Baru dia Siap Untuk Melepaskan Dan Ace of Swords Ya Ini sudah Menjadi Tekad dia Ya Yang bulat Untuk Melepaskan Kemudian Di Queen of Cups Ya Dia lebih Memilih Melempiaskan Amarah dia Ya Atau Emosi Emosi Dia Kepada Kamu Atau Sakit hatinya Dia itu Dia lebih Memilih Mengarahkan Diri Kepada Hal yang Positif Dia lebih Memilih Menyibukan Diri Untuk Menciptakan Hal-hal yang Positif Gitu Dia Memfokuskan Diri Kepada Pekerjaan Gitu Ya Ya Karena Disini Dia mencari Sisi Finansial Dia yang Mantap Untuk Bisa Melepas Dari Kamu Beberapa Dari Kalian Kalau Kamu Yang Mengadakan Orang Ketiga Ya Tapi Kalau Dia Mengadakan Orang Ketiga Maka Ya Seperti Itu Ya Jadi Kalau Dia Mengadakan Orang Ketiga Ya Itu Karena Dia merasa Ada Ketidak Berimbangan Dalam Sudah Enggak Worked Lagi Hubungan Ini Ya Dan Mungkin Hubungan Ini Memang Sudah Dia Berusaha Pertahankan Ya Namun Mungkin Ada Ketidak Cocokan Di Antara Kalian Ya Ketidak Cocokan Sifat Ya Enggak Worked Gitu Ya Jadi Kalian Sama Sama Bertahan Karena Anak Atau Kalian Sama Sama Bertahan Karena Belum Bisa Melepas Gitu Ya Salah Satu Dari Kalian Sering Mengadakan Orang Ketiga Dan Salah Satu Dari Kalian Sering Memanipulasi Pasangan Ya Jadi Kalian Lebih Cenderung Pasrahkan Kepada Tuhan Yang Kuasa Dan Kalian Mendahulukan Apa Yang Paling Penting Ya Walaupun Kalian Harus Berkorban Bertahan Dalam Bungan Ini Yang Penting Itu Anak Kalian Dulu Bahagia Gitu Kalau Dalam Bungan Yang Belum Menikah Kalian Bertahan Karena Masih Sayang Dia Bertahan Dengan Kamu Walaupun Dia Merasa Bersalah Sudah Melakukan Kecurangan Kepada Kamu Dan Kalian Sering Ada Ketidak Cicokan Tapi Dia Masih Sayang Sama Kamu Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Jika Dia Yang Menghadap Orang Ketiga Dia Manifuasi Kamu Karena Dia Merasa Ada Yang Tidak Adil Dari Kamu Dia Merasa Hubungan Kalian Sudah Tidak Bisa Lagi Dipertahankan Dan Dia Berharap Dia Masih Bisa Mempertahankan Bertahan Bukan Mempertahankan Bertahan Demi Anak Dan Dia Pasrah Jadi Sekarang Fokus Kepada Keuangan Dia Dulu Ya Dan Kalau Memang Tanda Dia Sudah Pasrah Ya Kalau Memang Kamu Yang Di Posisi Yang Masih Punya Hubungan Dengan Seseorang Yang Lain Kalau Dia Menunggu Kalau Kamu Bisa Melepas Seseorang Yang Menyikat Kamu Saat Ini Maka Dia Sudah Menunggu Kamu Ya Dia Punya Jadi Dia Sudah Bulat Kepada Kamu Rekat Dia Rencana Dia Sudah Bulat Ya Tapi Kalau Gimana Gimana Dia Menunggu Kamu Dari Kamu Aja Ya Jadi Sepertinya Kalian Ini Stuck Ya Hubungan Kalian Ini Stuck Ya Masih Ngambang Kalian Hanya Pasrah Kalian Berasa Bertahan Dalam Hubungan Ini Ya Dia Berusaha Menyelesaikan Masalah Dia Dia Berdiskusi Dengan Keluarga Dia Atau Rantua Dia Untuk Bagaimana Mendapatkan Solusi Melepaskan Seseorang Yang lain Demi Kamu Dia Banyak Berdiskusi Ya Ya Oke Disini Semoga Bermanfaat Bersama Semoga Bermanfaat Terima kasih